Hai, selamat datang. Kembali lagi bersama kami di Camer World. Bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Christian Haribo. Hari ini kami akan melakukan sebuah percobaan yang pertama, SUBRISE IN THE BOTTLE. Sekarang dalam eksperimen ini kita butuh apa aja? Kita menggunakan, Alkohol 96%, Botol plastik sedang yang tutupnya sudah dilubangi, dan botol plastik besar yang tutupnya juga sudah dilubangi. Dan pompa. Sekarang kami akan melakukan percobaan dengan botol sedang terlebih dahulu. Nah, langkah pertama kita akan masukkan alkohol ke dalam botol, tapi sedikit saja. Lalu kita tutup botolnya, kita putar dan kita ratakan cairan alkohol ini ke permukaan botol. Lalu kita pompa dengan botolnya, agar seluruh botol ini diperlukan dengan botol. Oke, siap. Nah teman-teman, coba tebak. Apa yang akan terjadi pada alkohol ketika tutup botol dilepas? A. Meledak. B. Memadat. Atau C. Berkondensasi. Lalu kita akan buka dalam hitungan 3, 2, 1. Wow, apa yang jadi sih? Tadi kita sudah mencoba dengan botol ukuran sedang. Sekarang mari kita coba dengan botol yang lebih besar. Baik. Di luar awan. Nah, sebenarnya apa sih teraknya yang terjadi di sini? Kita lihat saja penjelasan dari Profesor. Yuk, misalnya kita pandu dulu memakan masalah. Tanpa bisa kita lihat, di dalam sini terdapat molekul-molekul gas alkohol Sehingga ketika tadi kita memempa udara ke dalam sini Terjadi penekanan udara, terjadi tekanan yang meningkat Sehingga volume mengecil Dan saat kita membukanya kembali, udara di dalam keluar Dan ketika itu terjadi penurunan tekanan yang sangat drastis Sehingga molekul dari gas alkohol kembali ke keadaan semua Selain itu, ketika kita membuka udara botol ini Terjadi penurunan suhu di dalam botol ini Yang mempercepat terjadinya pembentukan awan dari alkohol Kemudian kembali lagi ke Christian dan Ray Ya, terima kasih penjelasannya dari Profesor Adi Sekian pertemuan kita hari ini Sampai jumpa pada penonton kita yang selanjutnya Saya Chris, saya Ray See you next time